Kapolilis Tio Sigit Prabowo menetapkan Ijen Polperi Sambo sebagai tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J berdasarkan penyidikan Bares Kim Polri. Di mana Ijen Polperi Sambo terbukti memerintahkan Barada E untuk menembak Brigadir J. Penetapan tersangka Ijen Polperi Sambo ditanggapi Ayah Handa dari Brigadir J. Di mana keluarga mendiang Brigadir J tidak menyangka dengan apa yang dilakukan mantan Kadipropa Mabes Polri tersebut kepada anaknya. Samuel Hutabara, ayah dari Brigadir J, mempertanyakan motif dari pembunuhan yang dilakukan Ijen Polri Sambo terhadap putra kesayangannya tersebut. Karena menurut keterangan mendiang Brigadir J, antara dirinya dan sang atasan tidak ada masalah dan baik-baik saja. Apa motifnya? Karena Pak Pedi Sambo sebelumnya diceritakan baik-baik saja oleh almarhum. Ungkap Samuel Hutabara dikutip imposumsel.id dari okejambi.com Rabu 10 Agustus 2022. Samuel meminta agar pihak kepolisian membuka seterang-terangnya motif pelaku. Termasuk meminta agar istri Pedi Sambo yakni Putri Chandrawati juga mendapat berkata jujur terkait dengan kristiwa sebenarnya. Pihak keluarga juga berharap keadilan dapat ditegakkan dan para pelaku termasuk Pedi Sambo dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Samuel juga mempercayakan kasus ini kepada tim penyidik untuk mengungkap sampai cuntah. Sampai jumpa di video selanjutnya.